Oke, kita gas pembahasan materi tentang SEO e-commerce, strategi meningkatkan visibilitas dari toko. Berbicara tentang SEO nih, gitu ya. Jadi SEO itu kepanjangan dari Search Engine Optimization. Kalau SEO itu optimasi produk ataupun konten untuk bersaing di Search Engine Resulted atau hasil pencarian Google, ada tiga cara yaitu kontennya adalah informatif, kontennya relevan, dan strukturnya adalah by SEO keyword research. Keyword itu adalah, nah disini ya, research kata kunci melibatkan identifikasi istilah pencarian yang digunakan orang untuk menemukan informasi terkait dengan bisnis atau produk Anda. Kita bisa menggunakan tools seperti Google Keyword Planner, Semras, Ahref, Ubersuggest, dan juga Keyword Server untuk mengidentifikasi kata kunci dengan traffic tertinggi yang relevan terhadap bisnis maupun produk kita. Kita cari, ada tiga hal, yaitu volume pencarian per bulan, ada kompetisi, dan juga ada trend. Kita cari keyword copy untuk negara Indonesia. Ini toolsnya namanya Ahref, harus pilihnya Google, tulis produk yang Bapak-Ibu atau seller jual, kemudian negara Indonesia, kemudian klik find keyword. Volume pencarian per bulan, on page, optimasi di dalam dari page-nya atau di dalam dari produk-nya. Kita mulai dari judul. Jadi kalau kita sudah dapat keyword, keyword-nya adalah misalnya digital air fryer. Maka di dalam penamaan produk, di dalam deskripsi produk, di dalam penamaan gambar, semua harus mengandung keyword, yaitu digital air fryer. Itu strukturnya seperti ini. Jadi di dalam judul, setiap judul, setiap kata kunci dari produk yang kita punya. Berikutnya, yaitu product description optimization. Nah ini saya berikan contoh product description dari Philip yang sangat lengkap, detail, dan menarik. Ada mengandung keyword mini-race cooker. Nah, di sini kita lihat ada digital mini-race cooker. Setiap description, mau pendek, mau panjang, harus mengandung keyword. Dan keyword-nya ini boleh divariasikan. Tidak mesti exact atau sama persis dengan keyword yang kita temukan, yaitu mini-race cooker. Boleh nggak dicantumkan gambar lagi? Boleh. Sangat-sangat dianjurkan untuk kemudian menarik perhatian. Karena kalau tulisan saja, ini kurang menarik. Permintaan dari BliBli, lengkapi dong produknya selengkap-lengkapnya. Itu jangan diabaikan. Ketiga, adalah URL Slack Optimization. Pengoptimalkan URL atau link. Nah, link ini harus mengandung keyword. Gunakan URL yang singkat, descriptive, dan kalau bisa, mengandung keyword. Gunakan tanda hubungnya adalah strip atau garis datar. Nah, untuk memudahkan dalam proses dibaca dan diingat. Tidak ada penggunaan angka atau karakter khusus. Misalnya, strip 1, 3, 4, 5, strip 9, 6, A, B. Nah, ini angka apa? Ini sulit. Yang keempat, yaitu ada Image Optimization. Dan, gunakan nama file yang descriptive dan sesuai dengan keyword yang kita bidik. Ukuran gambarnya dan juga kualitas gambar terutama. Ya, kualitas gambar menentukan orang trust or no. Internal Product Linking. Nah, ini menarik. Itu sudah ada. Tapi, kita juga bisa mencantumkan tambahan. Di dalam description, kita juga bisa mencantumkan produk-produk terkait. Boleh. Ya, if possible, kalau menurut kita, kita sanggup untuk memanage itu, itu bagus juga untuk kemudian menanamkan link menuju yang lain.